Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali Di channel media Salik Channelnya para Salik Sahabat Salik Di video kali ini kembali saya mengajak Ngaji bareng bersama guru kita bersama Abu Ya'arazi Hasim Dan pada video kali ini Kita Akan mendengarkan Tentang rahasia Kolbu-kolbu para awliya Bagaimana rahasianya Marilah kita simak bersama Dan jangan lupa Yang belum subscribe Silahkan subscribe Dan sebarkan kepada orang-orang yang kita cintai Agar mereka mendapatkan Juga ilmu yang kita dapatkan Ayyu Hasali Labai Yuk kita lihat Video Salah satu ciri khas daripada Ahli-ahli zikir Ahli-ahli ma'rifat itu Mereka memulai Tekstnya dengan syair Cuma syairnya ini Boleh dibaca Boleh enggak Karena bahasanya Mungkin tidak semua Terbiasa Tapi indah sekali Kita langsung saja Ke paragraf pertamanya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Abul Karim Al-Jili Bab Al-Thamin Wal-Khamsun Bab 58 Fisorat Fisoratil Muhammadiyah Mengenai Surah Muhammadiyah Apa terjemahan Surah Muhammadiyah Kalau secara Harfiah Surah Gabbar Apalagi Ada hadis Inna Adam Khuliqa'ala Suratir Rahman Itu surah Artinya apa disitu Ada suratih Ada suratih Ada suratir Rahman Apa makna Suratir Rahman itu Pakai so Kalau bayangan Zilun Kalau gambar Apalah gitu Ternyata Kita terjebak Pada Pemaknaan Jismiah Padahal Allah Tidak jism Karena Allah Tidak jism Kul Nasyidah Yadullah Fuku'aidihim Gak ada masalah Yang penting Allah Laisa Kamis Lishai Mau kita sebut Tangan Allah Kita sebut Allah Datang Kan bukan jism Tangan ini kan jism Disebut Allah Berarti bukan ini Terus siapa yang tahu Hanya dia yang tahu Kenapa kita berani Mengatakan hanya dia yang tahu Karena Laisa Kami Silihi Kita hanya tahu Jika diberikan rasa Tahu itu Jadi Surah Al-Muhammadiyah ini Akan Ada perbedaan Makna Pada makna jism Ada makna Akliyah Ada makna Zauqiyah Ahli kalam itu Terjebak pada Makna Yang Ghair Hakiki Yaitu Makna Wiyah Contohnya Dari dulu Ahli kalam Berdebat dengan Mujassimah Antara Ahli sunnah Dan Mujassimah Bahwa Istawa itu Jangan diartikan Duduk Artikan Berkuasa Kalau berkuasa Kan makna Coba sebut Berkuasa Kita sudah Membayangkan Makna Benar gak Kita Membayangkan Makna Dan digunakan Sebuah Teks Bahwa Ada Seorang Amir Istawa Ala Iraq Menguasai Iraq Maka Gak usah Ngambil Bagian itu Itu Hanya Salah Satu Makna Karena Istawa Maknanya Lebih Dari 15 Itu Anehnya Ibnu Timiyah Itu Tahu Bahwa Istawa Itu Lebih Dari 15 Makna Minimal 15 Makna Dia Tahu Tapi Kita Terjebak Memindahkan Dari Makna Duduk Yang Berti Bertempat Kepada Makna Berkuasa Yang Akli Kita Lupa Allah Itu Bukan Objek Makulat Bukan Objek Akal Ayatnya Jelas Allah Itu Objek Zikir Bukan Objek Tafakkur Mereka Ulul Albab Yang Mempunyai Kecerdasan Inti Saya Menerjemahkan Albab Itu Kecerdasan Inti Ulil Albab Memiliki Kecerdasan Inti Karena Lub Itu Bagian Kalau Pisang Itu Kayak Jantung Ada Batang Pisang Kita Buka Yang terakhir Itu Namanya Jantung Pisang Tapi Bahasa Arab Tidak ada Kolbu Al-Maus Kolbu Apa Itu Tidak ada Yang ada Itu Lub Disebut Lub Inti Maka Ulul Albab Orang Yang Mempunyai Inti Kecerdasan Inti Rasionalitas Nah Mereka Itu Ciri-cirinya Menempatkan Alat Yang Allah Beri Pada Diri Ini Sesuai Dengan Fungsinya Bahwa Akal Hanya Mampu Kerjaan Akal Kan Tafakkur Di Quran Diberikan Kaedah Hanya Untuk Memikirkan Penciptaan Langit Dan Bumi Bukan Memikirkan Pencipta Sedangkan Zikir Zikir Itu kan Berarti Zikir Itu Di Dalam Diri Lebih Dalam Lagi Dan Itu Disebutkan Bahwa Mereka Mengingat Allah Apa Maknanya Kalau Kiyam Ku'ud Kita Masih Bisa Zikir Bagaimana Para Asatis Para Kiai Zikir Sedang Tidur Gimana Caranya Zikir Sedang Tidur Kalau Sebelum Tidur Kita Bisa Zikir Bisa Bismikallah Huma Ayaw Amut Tapi Zikir Di Dalam Tidur Itu Gimana Caranya Ternyata Itu Makom Makom Awliya Makom Makom Awliya Mewarisi Para Nabi Bahwa Para Nabi Itu Matanya Tertidur Kolbunya Tidak Tidur Nah Orang Orang Yang Hatinya Ilmu Kolbunya Terhubung Kepada Baginda Rasulullah Pasti Akan Mengalami Ini Meskipun Sekali Seumur Hidupnya Dia Tidur Tapi Terasa Tidak Tidur Zikir Kolbunya Hidup Terus Kesedaran Jadi Kesedaran Dia Tidak Hanya Di Saat Sadar Begini Tapi Di Saat Dia Masuk Ke Alam Bawah Sadar Masuknya Tidur Dia Masih On Dan Orang Orang Seperti Ini Dalam Keadaan Seperti Kita Ini Kan Sadar Mampu Masuk Ke Ruang Mimpi Kalau Tidak Begitu Tidak Mungkin Nabi Para Awliya Nabi Dapat Wahyu Awliya Dapat Ilham Karena Bisikan Wahyu Itu Masuk Ke Bagian Diri Terdalam Nabi Maka Itu Pintunya Hanya Ketenangan Coba Orang Kalau Tidak Tenang Gimana Gelisah Tidak Bisa Tenang Akhirnya Kita Harus Pelan Pelan Karena Kolbu Ini Kolbu Ini Hanya Bisa Ditenangkan Dengan Isim Min Asma'illah Apabila Dia Tenang Sebut Nama Allah Coba Lihat Orang Silan Bagi Kita Tidak Kelihatan Gerakannya Tapi Bagi Ahlinya Kelihatan Tidak Tidak Karena Dia Sudah Tenang Dan Terbiasa Ahli Ahli Kolbu Ahli Rohani Ini Mereka Yang Punya Otoritas Dalam Merasakan Allah Bukan Memikirkan Allah Memikirkan Tidak Ada yang Sanggup Jismiah Maknanya Apa Bentuk Gambar Secara Akliah Konsep Tapi Secara Zoukiah Tidak Apa Maknanya Terengatung Zouk Yang Kita Dapat Apa Zouk Yang Dia Dapat Nah Ini Yang Kita Baca Disini Yang Saya Dapat Lain Lagi Mungkin Yang Parakiah Dapat Lain Lagi Tapi Nanti Pasti Ada Titik Kesamaannya Karena Ilmu Sumbernya Dari Allah Masalahnya Ilmu Ini Basar Dari Khatir Khatir Ini Lintasan Yang Masuk Kedalam Kolbu Siapa Yang Memberi Lintasan Itu Allah Tapi Ketika Masuk Kemampuan Menangkapnya Ini Yang Jadi Problem Sama Sama Berguru Sama Kitabnya Sama Jamnya Tapi Hasilnya Lain Kenapa Kemampuan Menangkapnya Lain Nah Kita Coba Lihat Disini Ini Kita Didoakan Semoga Allah Membimbing Untuk Mengenalnya Dan Menjadikan Engkau Bagian Dari Orang-orang Yang Dekat Kepadanya Amin Ini Orang-orang Yang Inkar Kepada Kitab Ini Yang Gak Ada Perdoa Ini Ini Bukan Kitab Aqidah Ini Kitab Ahlul Azwak Jadi Kesalahan Ahli kalam Membaca Ini Ketika Mustalah Kalamnya Dia gunakan Membaca Tekst Ini Padahal Kalamnya Akal Sedangkan Ini Zaw Ya Jauh Panggang Dari Api Yang Gak Percaya Yang Naku Aswaja Baca Kitab Al-Munkis Minad Dalal Disitu Beliau Pisahkan Epistemologi Ilmu Bahasa Arabnya Madarikul Ulum Bagaimanakah Penempatan Media Media Dalam Diri Untuk Membaca Ilmu Jangan Salah Baca Allah Menciptakan Surah Muhammadiyah Dari Nur Namanya Al-Badi Al-Qadir Al-Badi Berarti Maha Mencipta Tanpa Ada Konsep Sebelumnya Al-Qadir Yang Maha Kuasa Wa Nazara Ilayhi Bismihil Mannan Il Kahir Allah Menghambuskan Ruhnya Ruhullah Itu Bukanlah Zatullah Allah Menghambuskan Ruhnya Dari Ruhnya Inilah Tercipta Nur Surah Al-Muhammadiyah Dari Surah Al-Muhammadiyah Inilah Kemudian Tercipta Wajah Wajah Kita Maka Wajah Kita Tidak Ada Yang Mirip Sama Sekali Begitu Kayanya Allah Subhanahu Wata'ala Saya Mundur Dikit Allah Menghambuskan Ruh Ingat Ruh Bukan Zat Ruh Bukan Zat Maka Maka Ketika Disebut Nafakhtu Fihi Minruhi Itu Lain Dengan Ayat Sebelumnya Inni Khalikun Basharan Mintin Sungguh Aku Ciptakan Bashar Manusia Dari Tuin Dari Tanah Kata Kuncinya Manusia Tanah Maka Pasangannya Aku Menciptakan Mencipta Pasangannya Tanah Manusia Tanah Tapi Nafakho Pasangannya Minruhi Tapi Banyak Yang Tidak Faham Kata Minruhi Dikira Minruhi Itu Minzati Itu Sudah Salah Lafaz Itu Beda Zat Ya Zat Ruh Ya Ruh Sehingga Ketika Salah Memahami Mereka Kemudian Ada Dua Golongan Satu Yang Musbit Satu Yang Munkir Tapi Dua-duanya Keliru Kita Tidak Bilang Salah Karena Dalam Ilmu Azwak Hanya Ada Keliru Dan Tepat Tidak Ada Salah Dan Benar Tidak Ada Sesat Dan Kalau Saya Ngomong Sesat Itu Yang Ada Keliru Dan Tepat Tapi Keliru Dalam Ilmu Azwak Bahaya Cuma Begitulah Santunnya Mereka Santun Sekali Ahlul Azwak Maka Nabi Ketika Ada Ibnu Soyad Mengatakan Ra'itu Ya Muhammad Katanya Hinti Rasul Ya Saya Rasul Kenapa Ra'itu Arsh Rabbi Nabi Ingkari Kerusulannya Tapi Nabi Tidak Ngingkari Rupiat Dia Kepada Arsh Lihat Cara Nabi Nabi Ingkari Kerusulannya Tapi Nabi Tidak Ingkari Pengalaman Ruhanginya Orang Orang Hari ini Tidak Begitu Kalau Dia Tidak Ngalamin Berarti Orang Tidak Ngalamin Juga Kok Begitu Dari Mana Kalau Tidak Ngalamin Mimpi Ketemu Rasul Berarti Orang Lain Halu Ya Kan Sekarang Begitu Begitulah Orang Ahli Zahir Ahli Rusum Kata Ibn Arabi Ahli Zahir Atau Ulama Su Kata Imam Ghazali Membaca Tekst Tekst Seperti Ini Bahaya Imam Ghazali Ngeri Bahasanya Ulama Su Saya Tidak Nyebut Istilah Itu Saya Tidak Nyebut Mereka Ulama Su Atau Ulama Zahir Saya Cukup Katakan Mereka Ahli Kalam Atau Salah Tempat Keliru Menempatkan Alat Jadi Ini Ilmu Ini Akal Tidak Nyampe Bukan Tidak Masuk Akal Apa Beda Tidak Masuk Akal Dengan Akal Tidak Sampai Tidak Masuk Akal Berarti Bertentangan Dengan Akal Tapi Kalau Akal Tidak Sampai Akal Yang Tidak Sampai Tapi Barangnya Ada Berarti Ada Akal Akal Orang Tertentu Yang Mungkin Sampai Dan Sifatnya Subjektif Jadi Dalam Bahasa Inggris Ada Irrasional Ada Unrasional Irrasional Itu Tidak Mungkin Tidak Masuk Akal Kalau Unrasional Akal Tidak 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 Berarti Ini Bukan Wilayah Akal Akal Tidak 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 Contohnya Bapak Zikir Ini Para Ustadz Para Kiyai Mimpin Zikir Kok Giliran Kita Mimpin Zikir Orang Bergetar Nggak Nangis Tapi Giliran Rakyai Kampung Nggak Sekolah Kayak Kita Mimpin Zikir Muridnya Nangis Apa Yang Salah Nggak Usah Dipikir Pikir Datang Ke Dia Minta Ilmunya Kepadanya Karena Ilmu Ini Bukan Dipikir Pikir Mau Sekolah Sampai Ke Amerika Mau Ke Azhar Tapi Kalau Nggak Ngambil Ilmu Zikir Sama Nggak Pernah Merasakannya Nah Jadi Ketika Disebutkan Allah Menghembuskan Ruhnya Ruhnya Sifatnya Isimnya Itu Bukan Dia Maka Ada Kaedah Laisahu Wahia Walahia Ghairu Sifat Itu Bukalah Zat Zat Bukanlah Sifat Tapi Nggak Mungkin Ada Sifat Tanpa Zat Ruh Itu Lain Dengan Allah Dan Tidak Mungkin Ada Ruh Keculu Dihembuskan Oleh Allah Di Quran Istilahnya Cuma Nafak Nggak Ada Lagi Coba Para Masyaih Cari Ada Nggak Lafaz Inni Khalikun Ruha Kalau Tadi Kan Ada Inni Khalikun Basaran Mintin Saya Udah Bolak Balik Quran Kan Segitu Aja Kan 114 Surat Keculi Antup Ketemu Ada Surat 115 Tapi Ada Yang terjebak Logika Ini Saya ulang Ulang Di mana Mana Supaya Nggak Salah Ada Yang terjebak Membawakan Logika Kalam Falsafa Aristoteles Yang Belum Diislamkan Masuk Kebab Ini Ada Logikanya Kalau Tidak Makhluk Kolik Dong Ya Suka Suka Kamu Berarti Mikirnya Sifat Allah Bukan Allah Sifat Kan Bukan Makhluk Tapi Dia Bukan Zadullah Bisa Nama Allah Dicipta Atau Nama Allah Tidak Dicipta Berarti Ada Selain Zad Allah Yang Allah Tidak Cipta Tapi Dia Bukan Pencipta Salah Satunya Ruh Ini Kalimatnya Bukan Mencipta Kalimatnya Paling Indah Bagi Saya Yaitu Nafakhtu Aku Hembuskan Itu Bagi Saya Kalimat Paling Indah Dan Paling Intin Nafakhtu Fihi Minrohi Sedangkan Tin Tubuh Manusia Khalikun Aku Cipta Tadkala Allah Menciptakan Surah Muhammadiyah Dari Nur Namanya Badik Qadir Lalu Allah Memandangnya Dengan Nama Al-Mannan Al-Qahir Al-Mannan Berarti yang maha Menganugrahi Al-Qahir Berarti yang maha Kahar Apa kata Kahar Memaksa Memaksa Oleh Al-Mannan Al-Qahir Jadi kita gak bisa Pilih-pilih Wajah yang didapat Sudah begini Jadi setelah Dicipta Allah Pandang Kalau dulu Kita dipandangin Guru kita Keringetan gak Oke Bener ya Tapi kalau Dilihatin Kekasih kita Gimana Kita senang Nama dia Dilihatin Nama dia Gimana Gementeran Ustaz Kalau belum Tahu Gementeran Tapi kalau Ada tahu Caranya Nambah Suma Tajalla Stop 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 Suma Tajalla Alayha Bismihil Latif Al-Ghafir Allah Allah Bertajalli Dalam bahasa Bahasa Melayu Ini agak Sulit Beberapa Orang Menerjemahkan Ini Allah Bertajalli Atasnya Surah Atasnya Surah Dengan Nama Al-Latif Al-Ghafir Dengan Nama Allah Yang Latif Dan Ghafir Yang Maha Mengampuni Dan Halus Maka Dari Tajalli Apa arti Tajalli Dari Jalla Jali Apa arti Jali Kalau kita Sebut Syirik Jali Artinya Apa Nyata Kalau Bertajalli Menyatakan Buku Rumit Ada Satu Buku Saya Tahu Dari Kalimantan Apa Dari Sulawesi Tahu Dari Sumatera Bukunya Menyebutkan Kalimatnya Karena gagal Nerejemahin Tajalli Jadi Sampai Pada Kalimat Akulah Allah Muhammad Itulah Aku Nah itu kan Bahaya Kalimat Begitu Bahaya Kalimat Begitu Karena Menerjemahin Kata Tajalli Enggak Pas Akulah Sifat Allah Gawat Kapan Kita Jadi Sifat Allah Jadi Lafaz Lafaz Begini Mesti Diterjemahkan Oleh Ahlil Azwab Yang Mengerti Bab Akhidah Kalau Enggak Nanti Yang Terjadi Orang Orang Membayangkan Ketika Allah Mengatakan Muhammad Itu Adalah Aku Aku Adalah Muhammad Padahal Maksudnya Muhammad Itu Adalah Tajalliku Itu Yang Pas Bukan Aku Muhammad Di Muhammad Allah Ya Allah Abdun Ya Abdun Rabbun Ya Rabbun Itulah Mekum Tertinggi Subhanallah Asrab Abduh Lailah Abdun Itu Nol Gak Ada Tapi Dia Ada Gak Bernilai Di Sisi Allah Tapi Dia Ada Ketika Dia Beridafah Kepada Allah Abdun Yang Satu Itu Ahad Abdullah Abdul Ahad Baru Dia Bernilai Jadi Nilainya Hamba Itu Semakin Dia Menghabiskan Kediriannya Menolkan Kediriannya Disitulah Dia Bernilai Sedangkan Allah Lain Allah Laisa Kami Selesai Semakin Dia Exis Dan Narsis Jadi Yang Boleh Narsis Itu Allah Kita Gak Boleh Narsis Hanya Allah Yang Boleh Mengatakan Aku Yang Lebih Tahu Kita Gak Boleh Ngomong Begitu Jadi Tajali Apa Kira-kira Terjemahannya Karena Perzaman Ini Harus Ada Bahasa Yang Diperbarui Secara Harfiah Kan Bernyata Menyatakan Muhammad Muhammad Itu Adalah Tajaliku Itu Cara Nerjemennya Enak Gimana Gia Ini Saya Minta Pendapat Ini Para Gia Semua Enak Gimana Nerjemennya Jangan Sampai Dihilangin Muhammad Itu Adalah Aku Tapi Ketika Orang Sampai Pada Makom Fanaknya Sayyidina Muhammad Sallallahu Assalam Di saat Fana Berarti Sudah Gak ada Muhammad Sallallahu Assalam Barulah Allah Berkalam Sepertimana Allah Boleh Berkalam Melalui Benda-benda Waktu Berkalam Kesedina Musa Mungkin Bolehkah Allah Berkalam Melalui Sayyidina Muhammad Assalam Apa Kata Allah Anallah Itulah Jadinya Hal Cuma Mungkin Sayyidina Hal Laj Ini Berkalam Begini Dan Hal Keseringan Sehingga Ahli-ahli Kalam Tidak Bisa Membedakan Beliau Ini Di Posisi Yang Mana Dan Sayangnya Ini Belum Ada Yang Berani Mengkritisi Tapi Bolehlah Kita Kritisi Ya Allah Mas Dalam Ada Buku Yang Paling Saya Suka Tentang Itikat Ahlu Sunnah Yaitu Kiai Sirojidin Abbas Orang Kampung Kami Juga Cuma Beliau Sepertinya Mendapatkan Informasi Tentang Hal Laj Ini Kurang Pas Dan Ibnu Arabi Sehingga Di Buku Etikor Al-Sunnah Dia Mengatakan Ibnu Arabi Itu Syiah Syih Syih Itu Kurang Tepat Kita Tidak Bilang Salah Lagi-lagi Dalam Konteks Kerohanian Kita Hanya Ngomong Kurang Tepat Karena Saya Alhamdulillah Meneliti Dengan Kawan-kawan Ibnu Arabi Itu Punya Kitab Al-Futuhan Al-Makiyah Dicetak Terakhir Sekitar Sembilan Juzo Alhamdulillah Khatam 2006 Saya sudah Khatam Jadi Setelah Baca ini Saya langsung Ke Al-Futuhan Al-Makiyah Ternyata Dia Ahlus Sunnah Tulen Muhaddis Tulen Fatih Tulen Wah Ini Pembahasannya Terlalu berat Listriknya Mati-mati Hidup Saya Husun Kalau Kiyai Paham Kita Tinggalkan Dulu Masalah Itu Nanti Kita Bahas Lagi Setelah Allah Bertajalli Dengan Nama-namanya Tadi Kepada Sayyidina Surah Al-Muhammadiyah Maka Tasabda'at Lihada Tajalli Sada'in Maka Terpancarlah Dari Tajalli Itu Dua Pancaran Fasarat Ka'anaha Pusimat Nisfail Maka Menjadilah Dia Seakan Bukan Sebenarnya Seakan Terbagi Terbelah Menjadi Dua Fakhalaqallahu Ljannata Min Nisihal Mukabir Lityangin Wajalah Adara Sa'adati Lil Muna' Amin Jadi Ketika Allah Memandang Kepada Surah Muhammadiyah Dengan Nama-nama Tadi Seperti Tadi Saya katakan Kita Berkeringat Dari Keringat Itu Memancarlah Dua Keringat Kira-kira Gitu Ini Bahasa Lain Versi Kita Keringat Pertama Ini Sudah Beda Istilah Dengan Ini Beda Gampang Itu Memancar Surga Dari Keringat Yang Kedua Pancarannya Itu Terciptalah Neraka Surga Allah Ciptakan Mukabir Liyamin Berhadap Dengan Yamin Ini Istilah Istilah Di Alam Sana Itu Kanan Satu Kiri Diciptakan Untuk Orang-orang Yang Mendapatkannya Ni'mat Di Dari Sa'adah Suma Khalaqan Nar Min Nis Fihal Muqabir Lishimal Waja'al Laha Dar Ashkiah Ahlat Dolan Sedangkan Yang Satu Lagi Itu Diciptakan Menjadi Neraka Waka'ah Wakan Yusiru ila qawbi li ahliha Ilal khair fil akhar Ini salah cetak ya Boleh kan kita ngeritik salah cetak Kalau surga Itu dengan nama Al-Mannan Kalau disini dia langsung Seharusnya Bismihil mannan Maka kitab ini masih perlu ditahkik Pas kita cek tadi Ini belum ditahkik Tahkik itu Ngecek dengan Jadi kita cek dengan maktutatnya Pulisan aslinya Adakah kesalahan Ini perlu dicek lagi Karena kalau surga Pasangannya bukan qawir Manan Manan dan latif Sedangkan Surga neraka Dengan qawir dan Ini contoh aja Para satis Gak usah dibaca sampai selesai Ini hanya ingin membicarakan bahwa Sampai penduduknya Yaitu kita Semuanya tercipta dari As-surah Al-Muhammadiyah Semuanya Ini kajian Maka kajian Nur Muhammad S.A.W. Bukanlah kajian Kajian Ajaran Buddha Bukan ajaran Majusi Itu di negeri seberang Ada yang bilang Itu ajaran Majusi Karena Majusi Mengajarkan Ada Tuhan Cahaya Ada Tuhan gelap Ah itu Saya pikir-pikir Ini orang Katanya Doktor Baca kitab Tafsir Tafsir apa yang dibaca Karena yang paling gampang Tafsirnya Tafsir Bukasir Tabari Tafsir Tafsir Siapa lagi Nur Masur Suyuti Itu kan ada Tafsir tentang Allahu Nur Sama Wati Wal Art Masalu Nur Itu Mayoritas Ulama Mengartikan Nur kedua An-Nur As-Adi Dari kalangan Tabi'in Misalnya Murid Ibn Abbas Sa'id bin Jubair Ausakun Nasri Wa Yatanaan Abdullah bin Abbas Mengatakan Itu Nur Muhammad S.A.W. Jadi kajian Nur Muhammad Kajian yang syar'i Kajian yang Sesuai dengan Ajaran Islam Bukan kajian Dari luar Islam Dan saya dengar Orang Tembilahan ini Banyak Zuryat Kalau gak bugis Banjar Melayu Ini sama Suku-suku ini Bahkan ada juga Minangkabau Senang dulu Dengan kajian-kajian Nur Sayyidina Muhammad S.A.W. Karena sumbernya Sama Sumbernya Kalau gak Syekh Ibrahim Al-Qurani Dan gurunya Al-Qushashi Kalau gak Generasi setelahnya Muhammad bin Abdul Karim As-Sambani Itu yang dibawa Kemudian oleh Datuk Kelambayan Syekh Arsyad Banjari Syekh Abdul Somad Falembani Syekh Nafis Al-Banjari Ada juga nanti As-Sumbawi Sama Di Patani Itu ada Daud Fatani Belakangan Ini Sering dibahas Oleh orang-orang Tarekat Syatariah Dan Samaniah Padahal Kalau ingin Bermakrifat Gak mesti sebut Torikot itu dulu Langsung aja Kajian Nur Muhammad Boleh Bisa Gak akan Jadi masalah Oke Ini hanya Sekedar Refleksi Baca kitab Ya Ini modal Saya baca kitab Ya Boleh dikritisi Gak apa-apa Kan Saya manusia Bukan nabi Cara memahaminya Cara bacanya Itu pasti Ada Kekurangan Di sana sini Tapi laku lihal Kitab Al-Insan Kamil ini Kalau gak Faham kitab ini Akan gagal Baca kitab Al-Futuhat Al-Makiyah Jadi kalau Tuan-tuan guru Disini Mau baca kitab Al-Futuhat Harus bacalah Ya Kalau fikih Kan begitu aja Usul fikih Begitu aja Usul fikih Apalagi Dari dulu Perubahannya Nyaris Hampir tidak ada Muncul Makosidi Tapi menjadi ilmu Sendiri Kan sekarang muncul Satu fan baru Namanya Makosid Makosid Syariah Maka kemudian Demamlah orang Indonesia Tafsir Makosidi Ini makosidi Semuanya makosidi Tapi ya gak apa-apa sih Itu bentuk euforia Selama ini Mereka terkungkung Dalam tanda kutip Oleh Kaedah-kaedah Yang kaku Usul fikih itu Banyak Sistem-sistem Aristotelian Yang sudah diislamkan Oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali Banyak sekali Sistem-sistem Aristotelian Beliau lah yang Menentang taklitnya Al-Farabi Dan Ibn Sina Masa taklit Ke Aristo Gitu ngomongnya Kalau mau ambil Saya islamin dulu Jadi Ilmu mantik Ilmu Akliat Yang dibaca Oleh Al-Farabi Ibn Sina Disyahadatin ulang Lama Imam Gozali Itu bahasa guru Saya dulu ya Baik Para masyaih Disini ada satu Bab sebenarnya Fil-khayal Ada waham Ada himmah Ada fikir Ada khayal Mengenai khayal Khayal bahasa Indonesia Lain dengan khayal bahasa Arab Apelih khayal Dalam bahasa Ma'rifat Saya sebut Satu lafaz Ar-Rahman Ada makna gak Di kepala kita Itu khayal Maka khayal Dalam bahasa Ma'rifat Itu lain dengan Khayal bahasa Indonesia Khayal bahasa Indonesia Itu halu Berkhayal Berhalusinasi Tadi Khayal akli Ada khayal Khayal zauki Khayal zauki Itu dia hakiki Maka khayal Dibagi nanti Ada khayal Hakiki Ada khayal Ghair hakiki Boleh juga disebut Khayal Tabi'i Hissi Khayal hakiki Itu khayal Apabila Ruh Kolbu Menerima Ilham Lalu dia tangkap Ketika dia menangkapnya Cara menangkapnya Apabila dia menangkapnya Dengan nama Sayyidina Muhammad S.A.W Maka jadi khayalnya Khayal Hakiki Itulah makna Hadis Nabi Siapa yang melihat aku Dalam tidur Mimpi itu khayal Khayal gak? Khayali Tapi nyata gak? Pas dikejar Kenjar ular Atau anjing Dalam mimpi Lari gak? Lari kita Digigit Atau ular Nah itu yang jomblo Biasanya mau nikah lagi Bukan mau nikah lagi Mau nikah Yang sudah nikah Bukan mau nikah lagi Mungkin mau dapat anak Mungkin mau dapat Tanah wakaf baru Suka tau ya kan? Jadi kita tidur Digigit ular Dalam mimpi Berasa sakit Padahal khayali Berarti khayalinya Hakik Maka perlu Takbir Mimpi disitu Mimpi yang begitu Yang perlu ditakbir Gak semua mimpi Perlu ditakbir Kalau ini para kie Masih mimpi basah Ya salam Mimpi basah Gak usah ditakbir Itu tandanya Belum Menunaikan hajat Hajatnya ditunaikan Kalau khayal Khayalinya Khayali Tobi'i Hisi Atau khayali Palsu Saya nyebutnya Khayali Palsu Itu khayali Yang tidak ada Unsur Sayyidina Muhammad Salam Salam Di dalamnya Mau dia mimpi Naik ke langit Hati-hati dulu Belum tentu benar Mau dia mimpi Merasa Sudah begini Begitu Makobnya Bahkan ketemu Usha Abdul Qadir Jilani Belum tentu benar juga Siapa tahu Dia khayal Khayal Mimpi Apalagi ini Misalnya ada Ada kajian di TV Itu di Youtube Terus tonton orang Sebelum tidur Masuk ke alam tidurnya Belum tentu itu Mimpi beneran Siapa tahu Itu cuma khayal dia Maka ada khayal yang Palsu Ada khayal yang Ketika disebutkan Rukyal Ambiya Wahyun Mimpi para nabi Itu wahyu Itu maknanya apa Khayalinya para nabi Semuanya hafiki Maka ketika Sayyidina Ibrahim Nisha Wahid Dari Quran Mengatakan kepada Walatnya Anak percintanya Wahai Ismail Ini Apa Ini arah kafil manam Aku melihat Engkau dalam tidur Ngapain Aku menyembelih Sayyidina Ismail Ngerti Sistem khayali ini Karena dia juga Seorang nabi Maka dia katakan If'al Lakukan apa yang Diperintahkan Wahai ayah anda Saya tajudini Insya Allah Kamu akan mendapati Aku Insya Allah Orang-orang yang Sabirin Orang-orang yang sabar Apa maknanya Berarti Dulu ada Orang tuker-tukeran Mimpi Sharing-sharing Mimpi Dan saling Mentasdik Inilah yang dikatakan Loh Mana ada Masa Zaman Tidak ada Wali Mana ada Zaman Masa Kosong dari Orang-orang Yang Allah Kemudian Berikan Anugerah itu Kalau kosong Kiamat Kalau gak ada Kiyai-kiyai ini Kiamat Sudah negeri Gak mungkin Kosong Maka Maka Layakhlu Zaman An'abdin Min'ibadillah An'habimin Min' Min'ahbabillah Gak mungkin Ada Masa Alam ini Kosong Dari Kekasih-kekasih Kosong Lata Kumusa'ah Hatta Layiqalu Fil'ardi Allah Allah Ini yang Mesti kita Asah Para Masyair Saya Harus Asah Ini juga Kita Semua Harus Mengasah Maka Saya Sering Bertanya Dulu Ini Kitab Imam Ini Nulis Kitab Kitabnya Duluan Atau Dihatinya Duluan Dihatinya Duluan Kan Dia gak Pakai Referensi Kecuali Kolbunya Nulis Beda Dengan Kitab Kalam Kitab Fikih Mesti Pakai Referensi Kalau Kitab Azwak Ma'rifat Kitab Dia Kolbunya Adalah Luh Mahfuz Kolbunya Adalah Maktabah Dia Bukan Luh Mahfuz Yang Sonoh Itu Istilah Aja Langsung Nulis Maka Sidi Sheikh Al-Imam Ibn Arabi Ketika Beliau Berpindah Dari Mekah Ke Syab Dan Menjadi Penasehat Sultan Kaukaus Kitabnya Itu Ketinggalan Di Mekah Kitab Al-Futuhat Yang Tadi Sembilan Jilid Yang Saya Punya Itu Tau Ada Murid Minta Tuan Sheikh Tolong Imlak Beliau Bila Kitabku Ketinggalan Tunggulah Bentar Beliau Tawajuh Sejenak Nah Langsung Sudah Dengerin Kamu Tulis Disalin 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 Dikumpulkan Dihikai Oleh Ini Oleh Imam Syahrani Apa Kata Beliau Lalu Guruku Berkata Kata Syahrani Teks Beliau Ini Dipertemukan Dengan Teks Yang Lama Di Mekah Isinya Sama Isinya Sama Kok Bisa Sama Karena Konsepnya Dari Kolbu Ini Kan Cuma Apa Ya Terjemahan Mafil Kulub Kalau Kata Orang Arab Dulu Al-Lisan Tarjuman Mafil Fuad Maka Boleh Kalau Kita Sebut Juga Al-Kitab Al-Mu'allaf Tarjuman Mafil Kolb Buku Itu Terjemahan Isi Kolbu Ya Di Beberapa Kitab Itu Disebutkan Bahwa Lebih Dahulu Kolbu Daripada Kitab Kolbul Alam Sayyiduna Rasulillahi Sallallahu Assalam Kolbu Alam Semesta Itulah Baginda Nabi Muhammad Itulah Maksud Bule Wa'ana Madinatul Ilmi Wa'alayun Babuha Nabi Adam Kan Wa'allama Adam Asma Akul Laha Itu Cuma Sedikit Dibandingkan Madinatul Ilmi Yang Nabi Punya Maka Sayyidina Adam Bersolawat Kepada Nabi Muhammad Sebagai Mahar Untuk Menikahi Sayyidah Hawa Jadilah Kita Jadi Kita Ini Berkat Solawat Yang Jadi Mahar Kiyai Kalau Ngasih Mahar Berarti Mahar Ini Yang Bernilai Benar Nggak Intan Berian Emas Di Sorga Sayyidina Adam Bermahar Dengan Solawat Berarti Solawat Ini Paling Bernilai Saat Itu Barangkali Begitu Ya Maka Ilmu Ini Kalau Muda Rinkas Satu Aja Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Sudah Selesai Tapi Syarahnya Jadi Segini Allahumma Salli Ala Sayyidil Wujud Sayyidil Kownain Sayyidina Ahmad Sayyidina Muhammad Wa Alihi Wa Ashab Ismail Ini Hanya Refleksi Aja Para Kiai Saya Muasyatkan Diri Saya Untuk Melatih Khayali Ini Jika Nabi Khayalinya Adalah Mimpi Mudah Mudahan Khayalinya Para Kiai Termasuk Saya Yang Belum Jadi Kiai Semoga Khayali Kita Bagian Dari Ilham Dan Khatir Khatir Ilahi Rabbani Amin Rabbani Allahumma Al-Hibna Rushda Bihaki Sayyidina Muhammad Abdika Rashid Sallallahu Al-Ala Sayyidina Muhammad Al-Hambla Al-Hibir Al-Alim Gitu Doan Kiai Dari 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 Bihaki Un Muhammad Dan Khayni Dari 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 Alhamdulillah. Alhamdulillah juga menganggirkan bahwa tajan di Allah disemburkan surah Muhammad di bahasa kami seperti itu. Di adat Al-Quran juga kami mencoba membandingkan, dapat dari buru-buru pengajian, surah atau bahwa akhir pekerjaan. Bahwa di dalam Al-Quran itu ada beberapa asmal khusnah yang itu milik Allah disemburkan kepada Rasulullah. Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. Khawatir seperti apa yang terjadi kepada Nabi Isa s.a.w. Mengurutuskan Nabi Isa s.a.w. sebagai wujud Tuhan. Sehingga ada rasa bagaimana caranya membendungi umat yang terutama yang mahkongnya mungkin masih belum ke situ. Ini pertanyaan paling keren selama dua minggu ini. Namanya kia Isa s.a.w. Tapi itu bukan bertanya kemunanya yang ala itu ya. Seandainya ayat ini membahayakan akidah awam, terus kenapa ayat ini diturunkan? Jangan-jangan ketakutan kita berlebihan. Karena kita membayangkan orang awam itu selalu di bawah kita. Betapa banyak saya bertemu orang awam maaf kiai. Awam baca kita, tapi zulk ini lebih kuat daripada saya. Banyak sekali. Ilmu Allah kan luas. Saya belajar kitab-kitab begini, Alhamdulillah Allah mudahkan. Saya kira sudah paham. Ketemu seseorang yang gak pernah nyantri. Bahas begini, cukup dengan beberapa kata. Selesai. Saya mikir untuk apa aku sekolah selama ini? 12 tahun, S1 sampai S3. SD sampai SMA juga 12 tahun. Berapa tahun tuh? 28 tahun ya, Rob. Tapi kemudian saya ambil hikmahnya. Ilham itu turunnya sama kiai. Tapi ketika ada input, outputnya ini akan penting sekali. Output itu adalah pilihan kata dalam mensyarah. Dan itu bergantung kualitas kita sekolah. Mohon maaf ya. Kalau kita matang dalam akidah. Terutama akidah halus sunnah. Ini yang dulu pernah terjadi pada murid Anom. Jadi ada salah satu murid beliau itu. Membuka kajian tarekat tasawuf di TV. Dulu TPI. Diprotes lah oleh wakil-wakil talqin yang lain. Laporlah ke Abah Anom. Kodos Allahusir. Apa kata beliau? Kalau yang bukanya yang ahlinya gak apa-apa. Maksudnya apa? Kalau yang buka kamu yang gawat. Kalau yang buka ahlinya gak apa-apa. Ayat yang tadi kiai bacakan. Itu ayat favorit saya. Dan diijazahkan guru kami dulu untuk bacanya. Tiga, lima, atau tujuh kali. Atau sekali ba'da solat. Biasanya kami baca ba'da zikir, tawajuh. Itulah konja akum. Di ujung ayat. Wabil mu'minina ra'ufur rahim. Allah menyebut Nabi Muhammad SAW dengan namanya. Itu ra'uf dan rahim. Benar gak? Allah gak takut kok. Kenapa kita takut? Makanya inilah rahasia. Kenapa ayat ini sulit dulu muncul. Bukan sulit muncul. Dia sudah ada. Tapi Sedina Usman. Dengan pimpinan proyek pengumpulan mushaf. Zaid bin Sabit. Itu hafal ayat ini. Cuma dia gak punya saksi. Gak punya saksi. Ditunggulah sehari dua hari yang datang bahsi ayat yang lain. Surat atau bahannya belum lengkap. Nunggu saksi. Tau-tau datang orang yang bergelar. Syahidani. Dhus syahadatain. Orang yang bergelar dua saksi. Namanya Khuzaimah bin Sabit. Yang dulu waktu Nabi. Membeli kuda. Membeli hewan. Di pasar. Masih ingat hadisnya Ruan Nasai. Terus itu yang jual Arab Badui. Bisa orang Arab Badui sampai sekarang begitu. Sekarang ngomong apa? Besok bukrah. Besok lain lagi. Bener gak? Ya untuk paham seginilah. Kalau pernah bermuamalah dengan orang-orang Arab. Gak semua Arab ya. Tapi Arab Badui. Nabi udah beli. Murah. Tiba-tiba ada nawar setelah beberapa menit. Lebih mahal. Nabi mau ambil. Kata orang Arab beli. Eh inti kenapa ambil? Loh kita kan sudah tari transaksi. Enggak, gak ada cerita. Kan belum kamu ambil. Akhirnya Nabi. Nah disitulah Nabi kemudian bertanya kepada orang di pasar. Hei. Orang-orang di pasar. Adakah yang jadi saksi keuntukku. Bahwa aku tadi sudah deal dengan Arab Badui ini. Gak ada. Tiba-tiba dari ujung pasar ada orang datang. Namanya Khuzaimah bin Sabin. Dia mengatakan. Saya saksinya ya Rasulullah. Bahwa orang Arab Badui ini sudah. Sudah deal. Baru diserahin. Bubar. Nabi tanya. Eh Khuzaimah. Bukannya engkau tadi tidak hadir. Ini. Ya. Tapi kan aku di pasar. Kira-kira begitu. Kalau engkau yang berbicara wa Rasulullah. Gak perlu saksi. Maka Nabi kasih gelar dia. Orang. Satu orang dihitungnya. Dua saksi. Ketika lakurja akum ini. Belum di input masuk ke mushaf. Belum di input masuk ke mushaf. Datang Khuzaimah bin Sabin mengatakan. Saya hafal ayat ini. Bahwa ini dari Quran. Surat At-Taubah. Langsung dimasukin. Kenapa? Ketika. Tim anggota lain menyatakan. Saksimu mana dua orang. Kata Usman. Gak usah. Dia. Diitung Rasulullah. Dua saksi. Langsung ditulis. Ternyata ayat itu luar biasa berat. Rauhufun. Rahim. Itu pertanyaan saya kiai. Seandainya ayat ini berbahaya bagi orang awam. Kenapa dikeluarin? Azim nama Allah bukan? Kenapa disebut di Quran? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Seandainya berbahaya untuk orang awam. Kenapa dikeluarin? Ya kan? Berarti umat Islam itu gak usah khawatir. Umat Islam itu sudah beres tauhidnya. Hamba ya hamba. Ya Allah ya Allah. Selesai. Gak akan pernah hamba jadi Tuhan. Tuhan jadi hamba. Gak usah gitu deh kiai. Santri kiai ini. Napalin yang kiai apa. Dia jadi seperti Pak Kiai gak? Enggak kan? Cuma mirip tapi beda. Gak. Gak. Ada orang mau niru. Pak Kiai. Dia jadi kiai gak? Enggak. Saya pinjam sarung kiai. Sebulan. Setelah sebulan jadi punya saya gak? Bolehkah saya klaim bahwa itu punya saya? Ditutup aja biar suaranya. Gerah-gerah dikit boleh lah. Maka dalam imna ta'ilah disebutkan bahwa. Jangankan engkau mengklaim kepemilikan Allah jadi milikmu. Engkau klaim punya makhluk jadi punya mu aja tidak boleh. Apalagi ada seseorang mengklaim hamba Allah jadi Tuhan. Atau hulul kepada Allah atau itihat kepada Allah itu mustahil. Kalaupun ada paling itu kalimat-kalimat gombal. Seperti kiai ngomong ke kekasih. Engkau belahan hatiku. Itu itihat tuh kiai. Dalam ilmu akidah itu syirik gitu. Bukan batil itu. Tapi dalam bab cinta, cinta tidak kena hukum akidah. Ya? Ya kan? Mana babnya? Karena Kan gitu di hadisnya Bu Daud walaupun hadisnya Baif. Tapi maknanya sahib. Cintamu membuat engkau buta dan tuli. Orang yang cinta begitu. Disitulah saya faham kenapa Al-Halaj dan Syekh Siti Jinnar ini dimaafkan. Walaupun secara adab Al-Muhammad dikena. Nabi Muhammad kan gak pernah bilang Anallah, Anallah ya kan? Maka secara adab Al-Muhammadi mereka melanggar adab. Makanya yang mahkamah untuk mereka yang pantas para awliya. Bukan hukuhah. Yang membuat mahkamah untuk Syekh Siti Jinnar siapa? Para awliya bukan? Awliya maka udah beres sudah. Para wali di Jawa kemudian mengadili Syekh Siti Jinnar. Mereka ngerti yang dirasakan Syekh Siti Jinnar. Karena dia kelewat, adabnya kena. Yang boleh yang cuma dikatakan di Quran. Di Quran menyebut bahwa rahim, rauf, sifat Allah, nama Allah dilekatkan ke Nabi Muhammad itu boleh. Maksudnya apa? Engkau tidak akan faham rahimnya Allah jika tidak melalui rahimnya Muhammad SAW. Engkau tidak akan faham raufnya Allah keculali. Engkau fana dalam khubu Sayyidina Muhammad SAW. Fana dulu pada beliau, baru faham. Habislah diri dalam Nur Muhammad SAW. Baru kita ngerti. Oh, rahman rahim Allah itu apa? Malam ya zub, lam ya arif. Itu sebabnya sufi-sufi itu gak ada benci dalam kamus hatinya. Gak ada sama sekali. Bagaimana dengan kejadian umat Nabi Isa? Umat Nabi Isa ini ada di sini. Kita buka aja ya. Biar enak bacanya. Biar jelas tuduhan orang kepada beliau gak benar. Ya. Jadi beliau membagi ada beberapa kelompok orang menyembah Allah. Silahkan nanti dibaca di rumah bab 63. Fisair al-adiyan wal-ibadat wa nubta tujami'il ahwal wal-maqamat. Lalu dia sebutlah bahwa makna la ilaha illallah. La ilaha. Ini bukan makna kalam. Maka ahli kalam uskut ente. Maksudnya begitu. Maksudnya jangan bahas ini dengan kalam. Ini bab zawb. Oke, kita buat garis. Saya juga ahli kalam mbak. Doktor saya dokter kalam. Ini saya boleh ngomong. Ya, bukan tafakhur. Bukan sombong. Tapi tasyakur. S1, S2, S3 saya akidah falsafah. S3 saya tentang akidah salafi. S2 saya akidah sufi. S1 akidah Ibn Arabi. Tapi di S1 saya juga ngambil hadis. Dan mengajar hadis. Alhamdulillah. 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 Lalu mengajarkan muakidah 7 tahun. Hitung aja. S1, S2, S3. Akidah Filsafat. Akidah Filsafat dulu 3 jenis. Akidah Filsafat Tasawuf. Selama 12 tahun kami bergelimang dengan itu. InsyaAllah kalau ada orang zindik ngaku wali. InsyaAllah ketahuan di mana kezindikannya. Ada orang pakai surban tebal-tebal terus ngomong ma'rifat. Tapi dia bukan wali Allah. Ketahuan dia bukan wali Allah. Nanti kelihatan dari kalamnya. Karena al-hukmunya nanti fi kalamnya. Ada orang pakai baju biasa. Compang camping. Tapi dia alul azwab. Ketahuan gak bisa dihindari. Ini berkah ngambil ilmu-ilmu yang kemarin itu. Yang suakhir itu. InsyaAllah gak usah khawatir kayaknya. Gak usah khawatir. Hitung aja ya. Kita belajar berapa lama kira-kira. Dengan begitu kita akan tahu orang itu penipu atau enggak. Tapi kalau baru belajar ya. Sekilah. Saya sudah beberapa kali kok terjebak ikut aliran-aliran. Sebelum ketemu Syekh Hasan itu. Yang ngajarin akidah al-lusunnah. Sifat 20. Asyariah maturi dia. Semenjak saat itu insyaAllah. Orang mau ngaku wali. Kita bisa cek. Kita bisa uji kewaliannya. Tapi menguji wali. Hati-hati kalau dia beneran wali. Ente kewalat. Maka menguji wali. Bukan dengan menurut kamu. Kalau bener kamu wali gak begitu. Nguji wali itu badui namanya. Menguji wali itu gak mesti dengan berkalang. Karena ruh mengenal ruh. Kolbu mengenal kolbu. Akal mengenal akal. Jisim mengenal jisim. Jangan kayak Arab Badui. Kalau ente bener Rasul panggil nepohon. Gak begitu. Itu norat. Abu Bakar gak begitu. Omar gak begitu. Abu Uzzar gak begitu. Budar gak. Gak begitu. Sahabat-sahabat utama gak ada yang begitu. Yang norat-norat begitu gak ada. Kalau ente wali pasti tahu nama saya. Ya salah. Gak ada begitu wali. Ya. Itu namanya mencari keramat. Mencari keramat. Beda dengan mencari ma'rifat. La ilaha illallah. Versi akidah. La ma'abuda illallah. Kalas. Tidak ada yang berhak disembah keculia Allah. Tapi kan garing begitu. Itu makanan akal. Kita butuh rasa. Maka ulama-ulama kita. Kemudian menambahkan. La ma'ujuda bihaqin illallah. La maqsuda bihaqin illallah. Macem-macem. Lain dengan imam ini. Imam ini dia punya jalan pintas. Tapi kata dia. Jalan pintas ini berbahaya. La ilaha illallah. La nasiah lil jins. Maka apapun. Kullu ma'bud fil alam. Itu ilah. Kata dia. Cuma. Ilah yang dia sembah. Baru. Sifatnya juzi. Ada yang hanya menyembah zatnya. Ada yang menyembah sifatnya. Ada yang menyembah namanya. Ada yang menyembah nurnya. Ada yang menyembah cuma satu namanya. Kalau yang menyembah satu namanya anak rozak. Itu paling banyak di Indonesia itu. Ya. 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 Makanya. Dukun-dukun yang bisa ngasih ijazah jimat praris itu. Laku. Laku bener. Yang kedua. Ini. Syafi. Orang yang menyembah. Nyembah sosok. Karena terlihat ada nur sifat pada dirinya banyak sekali. Padahal orang itu cuma mau dokter ataupun alternatif dukun. Sama aja. Kita harus adil dong. Orang. Menyukut Tuhan Allah dengan dokter. Menyukut Tuhan Allah dengan dukun sama aja. Sama gak? Kenapa sekarang yang kena cuma dukun doang? Ya. Dukun protes dong. Seharusnya didemo juga tuh. Para dokter ya. Dulu mana ada kesolah kedokteran. Maka orang datang cari dukun. Karena dukun tuh ngerti herbal. Ya kan. Sekarang dukun sih ingatnya yang horor-horor itu. Padahal dukun bisa herbali. Bisa. Positif lah. Kayaknya beberapa kiai di depan saya ada yang produk dari dukun beranak nih. Ya kan. Syirik gak tuh? Enggak. Ada dukun herbal. Ada dukun kebatinan. Nah ini kebatinannya ada dua juga. Ada muhammadi. Ada iblisi. Yang iblisi ini baru syirik. Yang muhammadi gak. Kan main tiup-tiup juga. Sama. Tekniknya sama. Sama-sama minta nama Allah. Bedanya ini dengan Izzah. Ini dengan Rahmah. Kalau yang Izzah. Dia menyekutukan Allah dengan iblis. Kalau Rahmah. Dia fanak fi Sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Ala ilaha illallah versi beliau. Semua yang orang sembah di alam. Tiadalah yang dia sembah itu. Kecuali ujungnya adalah Allah. Allah. Ini menurut. Al-Jini. Maka dia dibully. Karena yang bully gak paham ilmu. Zaw. Kalau kita mengartikan. Wama khulaktul jinna wal insa illa liya'budun. Lamnya lam apa? Kita kan kebanyakan lam ta'lil. Agar. Kalau bagi beliau gak. Itu bukan agar. Bisa diartikan dengan terjemahan apalagi lam itu. Kiyai. Liya'budun. Tak gitu. Itu kera. Saya suka itu. Sungguh untuk menyembah aku. Jadi hambaku. Maka mau jin memanusia apapun yang disembah. Kata beliau nih. Sungguh dia sedang menyembah Allah. Cuma nyembahnya gak sempurna. Yang sempurna kata beliau. Cuma ummah Muhammadiyah. Sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika saya mengatakan Nabi Isa itu. Ketika umatnya memandang bahwa yang terpandang adalah Allah. Berarti dia gak musyrik dong. Dia gak melihat Nabi Isa kok. Ini gak usah sederhana. Gak usah panik-panik. Ketika kiyai sujud menghadap Ka'bah. Itu nyembah Ka'bah gak? Itu nyembah Allah. Lebih mulia mana? Ka'bah atau Nabi? Ini. Jadi ketika mereka. Gak usah mereka dulu di Quran. Wa izkunna lil malaikatis judu li adama fasa jadu ila iblis. Mereka sujud ke Nabi Adam. Itu karena mereka sujud ke zahir Nabi Adam. Atau mereka melihat apa pada Nabi Adam. Kan ayatnya dekat. Wa'allama adamal asma'aukullaha. Inilah yang saya dapat dari beberapa orang yang unik-unik itu. Setiap terjadi tajalli. Itu hamba pasti sujud. Kita kan ngira ru'iatullah itu Allah. Kita gini-gini ma'allah. Ma'allah mana gitu ya. Kan ayat hadisnya begitu. Setarauna rabbakum kama taruna syamsa. Kama taruna syamsa bila sahab. Kama taruna tul kamar fi laylatil badr. Engkau akan melihat Allah seperti melihat matahari tanpa halangan awan atau bulan di malam purnama. Yang terbayang oleh orang-orang mujassimah. Melihat Allah begini. Itu mujassim namanya. Bukan itu maksudnya. Kalau di hadis syafaat itu. Pertemuan Nabi Muhammad dengan Allah. S.A.W. Itu dengan apa? Sujud. Boleh sujud. Baru ngasih syafaat. Jadi tajalli rabbuna. Tajalli rabbina. Ketika terjadi pada hamba. Si hamba pasti sujud. Dan kami pernah hadir salah satu. Seorang yang. Yang menurut saya dia mengenal Allah. Pas bahas tentang ma'rifat. Nama Allah. Sifat Allah. Tiba-tiba dia langsung sujud di depan. Dan semua yang hadir itu langsung bersujud kepada Allah. Semua merasakan tajalliat itu. Baru kami faham hadis syafaat bahwa Nabi sujud itu. Nah disini beliau sebutlah. Ada. Ada. Ini orang-orang non muslim gak boleh tersinggung ya. Ada majusi. Ada sanawi. Ada falasifah. Para filosof menyembah namanya. Namanya Allah zahirkan. Boleh dibuka lagi? Allah. Tajallikan pada nujum. Bintang. Maka para filosof dulu. Di kampung yang dulu Ibnu Timiah berasal disana. Haran. Yang dulu Sedina Ibrahim pernah ngerjain mereka. Lalu mengatakan melihat bulan. Kayaknya ini di Tuhan nih. Pas terbenam. Lauhibul Afilin. Nah itu kampung Haran namanya. Negeri Haran. Mereka menyembah. Jadi filosof disana menyembah bulan. Bintang. Rasi-rasi bintang. Segetarius. Apalagi Gemini. Segetarius. Tak terurus. Taurus ya. Itu. Ada tajalli nama Allah pada bintang. Makanya orang. Kalau di Arab. Di Arab jahiliyah. Mereka mengatakan. Mutir Nabi Naui. Kada. Bukan Naui. Naui. Ini hujan karena rasi bintang itu. Kata orang Arab dulu. Nabi kan larang ngomong begitu. Orang yang mengatakan begitu. Dia sedang menyembah. Nama Allah. Tapi itu belum sempurna. Kelompok Sanwiyah. Ada namanya Sanwiyah. Mereka menyinggah nafsiyah Allah. Majusi. Hanya menyembah ahadiah Allah. Ada lagi Hayuli. Nah ini kita lihat. Brahmana. Brahmana ini kelompok. Gak ada Hindu ya. Agama Hindu itu gak ada. Hindu itu India. Dulu itu. Yang ada cuma. Brahmana. Brahmana. Kenapa tidak ada agama Hindu. Menurut kitab ini. Karena mereka punya serata. Yang boleh beragama itu. Cuma kalangan Brahmana. Wala-wala ini. Silahkan orang Hindu. Kaji. Negeri di Sidiya. Kalau emang beda ya. Tapi Hindu. Tidak meyakini ada. Nabi. Rasul. Rasul. Jadi mereka. Ya'budunallah mutlak. Mereka langsung saja kepada Allah. Ini ngelewatin Wahabi nih. Kalau Wahabi kan ke Nabi. Apa. Langsung saja ke Rasulullah. Langsung saja ke Allah. Mirip-mirip sih ya. Tapi beda. Beda. Ntar marah lagi mereka ya. Tapi kalau Wahabi masih yakin ada Rasul dan Nabi. Kalau mereka enggak. Mereka enggak yakin ada Rasul dan Nabi. Mesti mending Wahabi lah ya. Mereka meyakini alam semesta ini ciptaan Allah. Sama dengan kita. Tapi tidak meyakini ada Rasul. Yahudi. Mereka ini. Langkap. Persis kayak kita. Hanya ada satu aja. Ya. Mereka ini enggak percayakan Nabi. Muhammad SAW. Kalau Nasroni. Ya. Fa'innahum akrabu min jamil umam ma'adiyah ilal haq. Umat Nasroni paling dekat daripada umat yang lain itu kepada Allah Ta'ala. Dibandingkan umat yang lain. Bukan umat Nabi Muhammad SAW. Saya enggak tahu. Ini bukan Nasroni yang di Indonesia ya. Ini Nasara yang dimaksud umat langsungnya. Ya. Hawaryunnya barangkali. Enggak. Enggak. Tapi kemudian ada perkembangannya. Fahum dunal Muhammadiyin. Mereka di bawah Muhammadiyin. Ini. Ya. Dia juga bahas ternyata tentang. Yang di Quran. Di Quran itu. Inna Allah SAW itu siapa aja. Beda lo dengan sekarang Katolik dan Kristen. Tiga oknum itu apa jadi Quran. Allah. Bunda Maryam. Isa. Kalau sekarang. Tuhan Bapak. Rah Kudus. Isa. Ini yang disebut. Wa sababuhu annahum talabullah ta'ala. Mereka mencari Allah. Menuntut Allah. Fa'abaduhu. Mereka menyembah Allah. Fi. Dalam tikna oknum. Fi Isa wa Maryam wa ruhal kudus. Summa qalu biadaj mit tajziah. Lalu mereka mengatakan. Ini tidak berpisah. Ini satu. Summa qalu bi kidamihi ala wujudihi. Fi muhadasi Isa. Tapi mereka mengatakan. Wujud Allah itu qodim. Dalam kebaruan Isa. Kekodiman Allah. Berada pada. Kebaruan. Ini pemahaman siapa. Menurut siapa. Pemahaman aljili terhadap Nasrani. Tapi ternyata. Banyak juga yang protes terhadap ini. Kami tidak begitu kok. Nah itu urusan mereka nanti. Dibahaslah disitu tentang. Tentang. Salah sah akonim. Silahkan nanti para kaji kembali disini. Ada kalimat disini. Fayashhadunallah ta'ala. Fi nafsihim. Fuyuhidunahu alal itlah. Mereka menyaksikan Allah. Di dalam diri mereka. Mereka itu siapa tadi. Siapa saja yang disebut mereka tadi. Isha. Maryam. Ruh Kudus. Ruh Kudus ini. Bisa jadi Jibril. Bisa juga bukan. Gak tahu kita maksudnya Ruh Kudus. Siapa kan. Ternyata marah juga mereka. Kalau kita terjemahin. Tapi yang penting kalimat ini. Ini perlu digerit di bawahnya. Fayashhadunallah fi nafsihim. Mereka menyaksikan Allah pada diri mereka. Maka mereka sembah. Tapi ingat. Ini lain dengan apa yang dulu pernah saya bahas. Bahwa siapa yang menyaksikan Nabi Isa. Dan dia menyaksikan Allah padanya. Secara mutlak sifatnya. Asmanya. Maka dia benar-benar nyembah Allah. Dia tidaklah disebut musyrik. Karena dia gak lihat Nabi Isa kok. Sama kayak kita sujud ke Kaabah. Yang kita lihat kan bukan Kaabah. Yang kita lihat itu kebesaran Allah. Kan beda. Sama dengan para malaikat. Sujud ke Nabi Adam. Kan bukan menyembah Nabi Adam. Hormat itu tafsir. Ini sujud. Sujud dengan hormat lain. Sujud. Kalau cium tangan kaki itu hormat. Tapi kalau sujud apa dong? Berarti Kaabah Tullah dulu. Saidina Adam. Saidina Adam lah Kaabah di zaman itu. Kaabah Tula'ilem. Kan Kaabah itu ada Kaabah Zahir. Ada Kaabah Tula'ilem. Itu penjelasan umumnya. Saya yakin kalau para kia gak akan pusing bahas ini. Paling panas-panas sedikit. Oh ini bahaya dibahas. Kalau gak dibahas kitabnya udah keluar kok. Kalau kia gak bahas sekarang. Siapa yang mau bahas. Mau dibiarin orang-orang yang menurut antum zindik itu bahas. Mau dibiarin orang-orang yang gak ngerti akidah halus sunnah bahas. Enggak. Mesti kita kawal ini. Mesti kita kawal. Ini ada teks. Silahkan. Percaya atau tidak. Mungkin ada yang mengamalkan Tarekat Tijani disini. Dalam kitab Bulughul Amani. Disebutkan nukilan dari Abul Abbas Al-Mursi. Yang juga. Barangkali ini ada di Lato'iful Minan ya. Abul Abbas Al-Mursi mengatakan. Wali-wali Allah itu adalah tezali nama dan sifat Allah. Jika Allah bukakan. Hakikat mereka di depan orang awam. Mereka. Fa'abaduhu. Mereka akan nyembah dia. Tapi bukan nyembah wali. Dia nyembah Allah. Contohnya apa? Jika dibukakan ilmu sifat saja. Pada siapa yang dulu punya batu itu. Di zaman di Kediri itu. Orang datang kan nyari dia. Dan para kiyai. Sebenarnya Allah sedang bukakan pada diri para kiyai semua ini. Yaitu Nur Tajalli Al-Alim. Makanya santri bercium-cium tangan semua kan. Tuh. Syirid nggak mereka tuh? Apakah mereka menghormati kita? Kan nggak. Mereka menghormati pancaran ilmu Allah pada diri kita. Pancaran ini nggak usah dibayangin. Ini kan Allah bukan jisim. Ini kaedah. Silahkan cari kitab Ibnu Labban. Ibnu Labban ini nulis tentang asma-asma Allah. Murid dari Al-Mursi. Murid dari Al-Mursi. Semasa dari Al-Mursi. Apa kata dia? Kalau engkau telah faham bahwa Allah bukanlah benda. Maka jika disebut iadun, disebut istawa, disebut nuzul, disebut tajalli. Nggak ada masalah. Kalau wajah arobukawal malaku, sofan-sofan jah'ah itu gimana? Dia kalau datang, yang takil nggak? Pindah-pindah nggak? Itu kan kita. Allah kan bukan jisim. Yang yang takil itu jisim. Allah bukan jisim. Maka tidak ada namanya Allah nyatu pada Nabi Isa. Nggak ada. Allah nyatu pada Nabi Muhammad. Nggak ada. Kan nggak ada di Al-Sunnah. Nggak mungkin. Gimana mungkin Allah yang kodin. Nyatu pada yang hadis. Beres sebenarnya akidah kita. Cuma orang kan pengen cari-cari kesalahan aja. Buka kitab Arisala Kusyairiyah. Imam Junaid ditanya. Apakah tauhid itu? Kata beliau apa? Engkau mampu membedakan, mengesahkan, mana yang kodim, mana yang hadis. Kalau sudah beres di situ, makanya Junaid tidak pernah mengkafirkan halat. Cuma bilang, akhir kamu adalah darah. Cuma gitu doang. Tapi dia nggak mengatakan ente zindik. Kenapa? Nanti ahli-ahli zahir pasti menyalahkan kamu. Ibn Arabi, di akhir hayatnya dia digebukin. Sampai sakit, disitulah dia mati. Abu Lung. Datu Abu Lung di Banjar. Kan sama juga. Dihukum. Syah Abdul Hamid. Sama juga. Insyaallah kiai. Kalau selama kita masih ngaji hadis. Masih ngaji akidah asyariya. Ngaji fikih mazhabi. Amanlah insyaallah. Ya. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Kita nggak akan pernah keluar. Terutama saya pribadi. Dari manhaj tasawuf imam. Ghazali. Dan menurut saya al-jili ini sedang mengambil sisi. Salah satu sisi dari Ghazali. Yaitu kitab Kimia Usaada dan Mishkatul Adwar. Ini yang dikembangkan oleh beliau. Jadilah kitabnya. Dan ini sudah sangat ringkes. Tetapi sepanjang kita memandang kitab-kitab tasawuf yang ada. Ini paling sistematis. Namun tidak cukup hanya dengan kemampuan membaca yang baik. Mesti ada pembimbing rohani. Maka sampai sekarang saya selalu haus berguru. Walaupun kata orang udah nggak ada lagi sekolah setelah dokter. Ya. Tapi kita masih punya murfid. Dan murfid saya banyak. Tadi yang saya sebut. Ada orang gaya-gayaan jadi wali. Kita cek aja dulu. Tungguin aja. Sampai dia berkala-berkala. Oh ini bukan wali. Ketauan. Istaf di kolbak. Cukup tanya kolbumu. Nanti Allah ilhamkan luat kolbumu. Sama dengan orang aku. Oh saya nggak ngerti. Saya nggak punya ilmu. Tapi dari awal dibicara sampai akhir bicara. Ma'rifatullah. Ma'rifat Ahmad Nur Muhammad. Kita jadi tahu dia wali. Nggak bisa nyamar mereka. Jadi insya Allah. Kita tetap istiqamah. Di aqidah halus sunnah. Amin. Mazhab syafi'i. Dan manhaj tasawuf imam. Guzali. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Wallahu'alam biswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah sahabat salik. Sudah kita saksikan bersama. Apa yang disampaikan. Oleh guru kita bersama. Abu Ya'arrazi hasim. Mudah-mudahan. Dapat bermanfaat. Untuk kita semua. Dan saya ucapkan terima kasih. Sudah menonton. Denyutkan jantungmu. Dengan jikirullah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.